ini jantan lagi nah jantan simpen buat pakan kace iyalah rahasia ternak sendiri aku sih daripada nangkep di alam gue biasanya pahit gue kasihin mohon maaf sombong betina biasanya iplil eh reptil hahaha ada budi disini guys budi r3s saudara saya seperjuangan dan ada cipo e the gang ada siapa itu namanya viki ada alek kita satu keluarga lagi ngopron di pinggir bh jadi hari ini kita lagi ngobrolin ular ular hasil tantaranya mas budi setiawa ini sebelah sini guys ini ular apa nih pak apa ya normalan normalan apa double head albino anda kalau saya tanya jawab saya tanya ini ular apa pak ular hidup ini ular hidup pak kalau mati kayak kubur jadi ini jenis piton sanca batik kebanggaan indonesia dari indonesia indukannya ternakan indonesia dan ini ternakan lho apa indukannya pak apa sama apa pak normalan ya kan normal lah double head albino genetic stripe berarti indukannya genetic stripe albino dan ini normalannya dari genetic stripe albino tapi bawa head tapi bawa head tapi bawa head albino sama genetic stripe ada yang warnanya kelabu karena belum yang shading ini kelabu ada yang kuning tuh kayak gitu kan yang itu yang kuning tuh cenderung orange ada yang kelabu tapi itu belum shading galak masih galak masih guys terus ini ada juga yang cakepnya nih ini yang swangar ini varian disebutnya head varian jadi dia udah bawa heterojigotnya iya motifnya cakep nah ini juga warna firenya keluar nih les granit ada warna-warna merahnya tapi tanpa ada sunfirenya ya cuma ini unik jadi normal unik disebutnya tapi dia double head nah ini kalo dijual harganya itu sekitar 5 jutaan temen-temen satu ekor nah pak budi tuh kalo misalkan breathing itu gak ada yang murah tapi kalo kalian langsung japri ke instagramnya disini r3sreptil itu bisa murah makanya kalo misalkan kalian pengen pergi bisa langsung japri dia kalo saya yang jualnya itu gak mau murah saya hahaha karena udah lewat calur hahaha maksudnya oh berarti harganya berapa mas tanya ke dia langsung ini saya lagi sortir jadi karena sahabat saya ini orang yang sangat baik terhadap hidup saya Alhamdulillah saya doakan semoga rejek hija itu selalu baik banyak umur keluarga sehat selalu kita doakan bersama ya temen-temen nah beliau juga dermawan suka ngasih-ngasih ular ke saya tidak untuk kalian hahaha tapi kabar baiknya saya akan pisahin head-head ini sepasang-sepasang karena kalo misalkan head ngomongin head itu harus sepasang-sepasang harus sepasang harus sepasang oh itu mas tapi normal eh kalian belajar lagi soal reticulatus head walaupun normal gitu itu apa? karena dia bawa genetik dari mod yang bagus genetik stripe sama albino ini double head soalnya jadi kalo dikawinin sepasang ini nanti 2 tahun 3 tahun lagi kita kawinin keluar genetik stripe albino harganya itu puluhan juta satu ekor nah kita siara yang normal kayak gini ini lebih kita bisa nikmati dari warnanya mas tadi galak? ini enggak 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 semuanya galak ada yang udah jinak kayak gini tuh pasif karena memang tidak ada ular yang jinak ya temen-temen adanya ular pasif ya tapi kita bisa membiasakan mereka untuk mereka bisa terbiasa dengan kita nah kalo misalkan mempelihara ular-ular yang posisinya piton-piton seperti ini saya sarankan untuk memelihara hasil tangkaran lokal ya jadi dari breeder-breeder lokal seperti karya-karyanya mas Budi ini gitu loh ya di ternakan-ternakan loku Budi ini kita harus dukung program persetarian ini nah ini nanti enggak bisa di lepas ke alam karena posisinya di bawah ya iya jadi ini akan kita lepas dan milis di youtube loh kok bisa kan iya iya ini jangan lupa ya di subscribe juga channelnya mas Cipo Cipo Added Gen di sini jadi kita mau bikin giveaway ya kita bikin giveaway jadi ada 2 pasang 2 pasang berarti 4 dekor ular untuk 2 orang pemenang giveaway yang beruntung kita akan kasih ular-ular ini ini ya anak kami ular ini nah ini kita akan kasih secara cuma-cuma untuk orang-orang yang emang pengen melestarikan ular python jenis lokal ini. Lagi pulatus python tapi sudah bawa genetik yang bagus gitu normal head genetik strap head albino. Jadi anakannya bakal bagus banget dan kita dukung program pelestarian secara eksitus secara seperti ini agar kenapa agar nantinya kita masih punya bibitan-bibitan lokalnya kayak gitu dan kita tidak menangkap dari alam untuk hobis. Jangan lupa yang ini tuh jenisnya kalau gak salah gak bisa gede lebih dari 8-an kan itu paling gede kan yang meteran. Karena termasuk 2-an. Termasuknya udah 2. Jadi gak terlalu bisa gede dan gedenya pun lama biasanya untuk bisa segede paha ya. Itu harus membutuhkan waktu 4 tahunan ya. Nah ini lihat patternnya walaupun dia normal cepet banget tuh ya. Nah anak-anak kretik mah pasti padang miler lah tuh. Dan ini akan saya giveaway secara cuma-cuma dengan cara seperti apa. Dengan cara yang pertama adalah follow media sosial kami disini. Tuh semua. Ada Panji Petualang, Instagramnya ini, ada juga Budi Setiawan media sosialnya ini, ada juga Sipo and the Gang media sosialnya ini. Silahkan di follow dan kalian komen di bawah ikut giveaway Panji Petualang. Mantap. Ya ikut giveaway Panji Petualang. Jadi saya akan pilih beberapa orang yang nantinya dua orang pemenang saja yang nantinya bisa menang. Jangan lupa nanti dicantumkan nama alamat ikut giveaway Panji di petualang, cantumkan nama, alamat, umur, lokasi kalian di mana. Terus kenapa kalian mau nyara ini? Kasih alasannya. Kasih alasannya. Kasih alasannya. Kalau misalkan alasannya masuk akal dan memang bagus, kami akan kasih. Tapi kalau alasannya kurang kami suka, maaf. Tapi kasian dan sayang sama ularnya. Gitu. Jadi semoga ini nantinya dapat owner yang baru, pemelihara yang baru tapi bisa sayang. Yang sayang ya. Iya. Yang bisa sayang sama dia nih. Jadi gak akan udah gede, bingung ini mau kasih kemana lagi. Nah kita gak butuh yang kayak gitu. Tapi kita butuh yang jadi orang tua. Maksudnya mereka sampai nanti mereka bisa berkembak-kembak kembali. Gitu. Oke? Ada mau kan pasti? Ayo. Kapan lagi nih? Saya giveaway hasil ternakan kita sendiri ya. Ya. Ini kita kan tim nih. Nah. Nextnya nanti kalau misalkan ada lagi, saya akan kasih head. Budi. Pokoknya kita giveaway ini dulu ya. Guys, kita giveaway ini dulu. Kita, apa, bukan giveaway. Kalau giveaway lebih ke arah ini. Kita ya giveaway ya. Tapi lebih ke arah memberikan hewan secara cuma-cuma. Ini bukan hewan liar. Ini walaupun kondisinya hewan liar tapi bukan kami tangkap dari liar. Ini ternakan. Indukannya iya sudah ditangkarkan. Jadi sudah ada generasinya. Ini nanti saya kasih sertifikat dari yayasan saya. Indukannya ini menerangkan. Iya dong. Kita bisa mengeluarkan sertifikat. Kapan kita udah yayasan? Betul. Bahwa ini adalah hasil ternakan kami. Jadi kita sudah berbandang hukum jelas. Ada juga mitranya pemerintah juga. Jadi ini sudah tercatat F3 apa F4 ya? Sudah F5. F5 malah. Jadi ini sudah generasi keturunan kelimanya. Jadi ini dijual pun sebetulnya bisa. Walaupun tidak dilindungi. Tapi kita tetap mematuhi yang namanya standar SOP konservasi yang ada di Indonesia. Oke kalau gitu kita mau packing dulu. Kita siap-siap. Ayo kita seksing dulu yuk. Kita lihat seksing. Oke. Yang ini dulu kita lihat Pak. Biar Pak Budi yang seksing ini. Ini seksing dulu ya. Ini ke alaminya. Ini jantan betinanya kita lihat. Nah ini jantan nih. Ini jantan tuh. Kalau nongol antena gini jantan. Jantan. Nah ini jantannya dapat. Kita taruh disini. Kita cari betinanya sekarang guys. Iya Pak. Cari yang bagus mas. Nah jangan yang jelek ya. Ngapain kita kasih yang jelek. Oh ini jantan lagi. Jantan lagi. Nah jantan simpen buat pakan kace. Eh iyalah. Rahasil tenak sendiri. Aku sih. Daripada nakap di alam. Gue biasanya pahit gue kasihin. Maaf sombong. Ini kecil biasanya berdina ya. Berdina biasanya ya. Coba. Nah ini berdina ya Pak ya. Itu gak keluar disini aja mas. Disini aja mas. Satu pasang mas. Pasang. Kita satuin dulu aja gak apa-apa. Sampai nanti kita kasih makan. Nah ini kasih satuin aja dulu. Nah ini sepasang ya. Ini sepasang. Kita cari lagi. Sepasang. Kuning-kuning banget. Nanti kita update ya. Ini kuning-kuning banget. Cakep-cakep banget. Normal double head. Genetic strength albino guys. Albinanya tipi satu, tipi dua gak? Tipi satu. Tipi satu. Berarti aneh lo ya? Oh enggak. Parple. Parple. Cakep guys. Parple, vendor, white face. Ini kayak gini bentuknya parple. Iya. Nah ini apa nih? Merah gini nih. Ini sama nih. Ini merah banget. Ih cokep banget merah. Ini kecil nih betina nih biasanya. Masya Allah. Coba-coba disexing dulu sama Mas Budi. Jantan nih kayaknya. Warnanya cakep banget. Warnanya cakep banget. Jantan gak apa-apa. Kita cari. Betinanya lagi. Warnanya cakep banget. Iya. Nah ini betina atau jantan nih? Wah jantan. Jantan lagi. Tadi masih pok betinanya masih pok. Iya. Jantan lagi. Jantan lagi. Banyak kan jantan ya. Masih alek aja lah kalau jantan. Jantan lagi. Nah ini betina nih. Jantan lagi. Coba kita. Jantan lagi. Nah ini ceket nih. Ini keren nih warnanya. Ini keren warna ini. Jadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak betina itu. Oh betina. Alhamdulillah betina. dah masukin Pak sini. Kita dapat betina. ngantuk 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 gigit ya gapapalah ginya mas kecil ini nah itu apa pak jantan ya jantan sih tadi itu ini itu coba pak itu bagus tuh pak itu calon bagus itu dimasukin ke situ aja jantannya dulu jantan jantan masukin dulu soalnya itu calon warna bagus nih calon merah di bawah nah itu nah itu betina nih wah ada putihnya lagi tuh itu plastik betina jantan ini kuring nih ini kuring bawah juga nah itu nah ini si betina nih jantan 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 oh sini sini iya kuning 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 jantan kuning udah biar sortir yang bagus-bagusnya ini jantan berarti tinggal nyari betinanya dua lagi nih nih oke coba bismillah iya 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 ini mas ini mas ini betina nih ini betina ini betina ini betina Atau jenis-jenis morph lainnya seperti yang bagus-bagus yang albinoan Mas Budi keingin diakan juga ya bisa ya Hasil ternakanya ada ya Nah kalian bisa langsung follow aja instagramnya R3S Ada albinonya juga yang ada ya Yang sudah jadi albinonya ada Contohnya seperti ini teman-teman Bagus banget kan Harian bagus pak Oh iya warna yang keren itu Nah iya warna Pas, lima ya Pasang Ini pejantan nanti buat Ini pejantan ya Nah ini pejantan semua Ini sudah sepasang Ini tinggal jantan-jantan biasa Normal-normal Ini nanti kita kasih alek aja Kasih alek aja Kita coba Jantan semua udah gitu Oke Ini ada lima pasang Satu Dua Satu Berarti gak mas Nah iya Simpan aja dulu mas Nanti biar kita Ada lagi gak? Habis ya? Gak apa-apa Tentang kita ini Satu 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 Ada lagi Ada lagi Masih ada Ada sih Belum berapa kayaknya Tentang kita tunggu Ini baru sih belum setting pertama Tadi kita habis setting semua Ini juga udah setting Nanti kita akan kasih mereka makan dulu Habis itu baru kita bisa kirim ke tempat kalian Intinya ini bulan-bulan yang sehat Anakan-anakan yang berhubungan Hasil penangkaran Lider lokal Ya Rekulur Indonesia Wah Selamat datangmu Selamat datangmu Dan Satu hal yang Kita harus tahu Tentang mas Budi adalah Beliau ini sudah berhasil Mengawinkan Dikawinkan ular Paling susah dikawinkan Yaitu Censau Dan bukan soal susah dikawin Tapi dia gak berhasil terus Di sini pernah susah Gagal Ini berhasil Anakannya ada Tapi masih head Jadi kita akan buktikan Di tahun ini ya mas Nah itu Kita lihat nanti Seperti apa Kita juga penasaran Censau Rektik Masri Indonesia Dan itu pertama kali dunia Itu akan ya Ini proyeknya sudah jadi Sebenarnya Cuma kita ingin membuktikan Genetiknya Ya gitu Bismillah Mohon dukungannya Terima kasih dari teman-teman semua Mohon doain juga ya Oke kalau gitu Saya banyak petualan Jangan lupa Ikuti Diboy kali ini Dengan kalian Komen di bawah Kalian Apa namanya Kasih nama Alamat Umur Kemudian Kota asal Dan Keterangan Kenapa harus Apa namanya Alasan Alasan kalian Kenapa ingin ular ini Untuk apa Oke Salam bersari Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Terima kasih.